Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Sekarang di tangguh ini ada iPhone 6 Yang kasus awalnya adalah lupa kunci layar Kemudian muncul tampilan iPhone dinonaktifkan Tapi pada iPhone ini sudah terlogin iCloud Jika kita lakukan flashing ulang firmware Maka iCloud-nya akan terkunci Sementara pemilih iPhone ini sudah lupa iCloud-nya Maka langsung saja akan kita bypass iPhone ini Menggunakan aplikasi Unlock Tool Kita siapkan dulu kabel data Kabel data langsung kita colokkan ke komputer Dan kita bergabung dengan tampilan Windows kita Sebelumnya kita jalankan dulu aplikasi 3U Tool Bagi teman-teman yang belum memiliki Ataupun belum menginstall aplikasi 3U Tool Bisa langsung download saja Link download dan cara installnya sudah aku taruh Di bawah video ini pada kolom deskripsi Lalu kita hubungkan iPhone ke komputer Menggunakan kabel data Setelah itu kita matikan iPhone-nya Saat iPhone mati dengan cepat Kita tekan dan tahan tombol home Sampai iPhone ini Masuk ke recovery mode Setelah iPhone masuk ke recovery mode Bisa kita lepaskan tombol home-nya Dan iPhone 6 ini akan terbaca oleh aplikasi 3U Tool Nah ini dia iPhone sudah berada di recovery mode Selanjutnya kita akan masuk ke DFU mode Dengan cara kita tekan dan tahan tombol power dan tombol home-nya Ketika iPhone mati tunggu 5 detik Baru kita lepaskan tombol power-nya dan tahan tombol home Sebentar ya ini terlalu cepat aku melepas tombol home-nya Jadi kita matikan ulang iPhone-nya dengan menekan tombol power dan tombol home Ketika iPhone sudah mati tahan dulu Tahan 5 detik kemudian baru kita lepaskan tombol power-nya Tetap kita tekan dan tahan tombol home Sampai iPhone ini terbaca sebagai DFU mode Oleh aplikasi 3U Tool Dan sekarang kita letakkan iPhone-nya Lalu kita jalankan aplikasi Unlock Tool Kemudian kita masuk ke menu Apple Pada aplikasi Unlock Tool ini Muncul notifikasi warning Kita pilih I understand Kemudian di sini kita masuk ke menu RAM disk Dan kita pilih PWN DFU Lalu kita pilih menu Gaster Kita tunggu sampai proses PWN DFU-nya selesai Bagi teman-teman yang belum memiliki aplikasi Unlock Tool Bisa membeli aktifasinya melalui channel Magelang Veser Langsung aja WhatsApp ke nomor yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi Setelah proses PWN DFU selesai Kita sudah menginputkan file Gaster di folder Unlock Tool seperti ini Lalu kita klik menu Boot RAM disk Untuk file Gaster-nya bisa teman-teman download di website Unlock Tool Atau pada link yang sudah kita sediakan Di bawah video ini pada kolom deskripsi juga Setelah proses boot RAM disk-nya selesai Langsung kita pilih menu Backup Passcode Dan kita tunggu sampai proses Backup Passcode-nya selesai Pada saat proses Bypass ini Usahakan koneksi iPhone ke komputer Jangan sampai terganggu Jika terganggu Maka akan muncul error seperti ini Tadi kabelnya kesenggol ya Maka hasilnya error iPhone akan restart biasanya Kita ulangi dulu saja untuk memilih menu Backup Passcode Mungkin masih bisa kita ulangi lagi untuk melakukan Backup Passcode-nya Langsung kita klik dulu menu Backup Passcode Kita tunggu sebentar apakah masih bisa kita ulangi melakukan Backup Passcode atau tidak Dan ternyata masih gagal iPhone restart masuk ke tampilan iPhone di non-aktifkan lagi Oke kita ulangi untuk mematikan iPhone ini masuk ke DFU Mode Kita tekan langsung saja tombol Power dan tombol Home Saat iPhone mati tahan 3-5 detik baru kita lepaskan tombol Home-nya Sampai iPhone masuk ke DFU Mode Oke kita tahan dulu sebentar ya Tampaknya iPhone malah restart-restart ini Kita ulangi dulu saja dari menu Recovery Kemudian setelah iPhone terbaca sebagai Recovery Kita tekan dan tahan tombol Power dan tombol Home-nya Tampaknya susah ini Aku percepat saja durasinya Sudah kita coba berkali-kali tetap tidak mau masuk ke DFU Mode Jadi jika iPhone gagal masuk ke DFU Mode Bisa teman-teman ulangi ya Ulangi terus sampai berhasil Tahan tombol Power dan tombol Home Sampai iPhone mati Ketika iPhone mati tahan dulu 3-5 detik baru lepaskan tombol Power-nya Tahan tombol Home Sampai iPhone terbaca sebagai DFU Mode Oleh aplikasi terutul seperti ini Dan kita letakkan iPhone-nya Jangan sampai tersenggol Dan kita ulangi lagi ke Unlock Tool Masih di menu Apple Menu RamDisk Kita pilih PWNDFU Kemudian kita pilih Gaster Kita ulangi dulu dari awal ya Mulai dari PWNDFU Kita tunggu Sampai proses PWNDFU-nya selesai Untuk file RamDisk-nya Teman-teman bisa download di aplikasi Unlock Tool Kemudian ditaruh di folder Unlock Tool pada Drive C Di komputer yang teman-teman gunakan Oke ini sudah selesai untuk PWNDFU-nya Kita pilih file RamDisk-nya Kemudian kita pilih menu boot RamDisk Kita tunggu sebentar Sampai proses boot RamDisk-nya selesai Kemudian selanjutnya Kita pilih menu Backup Passcode Mudah-mudahan kali ini berhasil Untuk melakukan Backup Passcode-nya Tadi gagal karena kabel yang Apa ini melengkung ke bawah ini Kena dengkul ya Jadi usahakan jangan sampai tersenggol kabelnya Oke untuk proses Backup Passcode-nya sudah selesai Kemudian kita akan reset iPhone ini Dengan memilih menu Factory Reset Dan kita tunggu sampai proses reset-nya selesai Di sini kalau sudah selesai proses reset-nya Maka iPhone akan restart Semua data yang ada pada internal memory iPhone ini akan hilang Karena prosesnya adalah reset Walaupun nanti kita lakukan Restore Passcode Tetapi data-datanya tetap tidak bisa kita pulihkan Kita tunggu sebentar Sampai proses loading-nya selesai Seperti biasa kita percepat saja durasi loading-nya Agar tidak terlalu lama memakan waktu Kemudian iPhone langsung masuk ke tampilan Hello Screen Kita coba cek dulu untuk memastikan jika iPhone ini terkunci iCloud-nya Kita setup Kita hubungkan ke jaringan internet bisa menggunakan wifi ataupun data seluler Setelah itu kita tunggu sampai proses aktifasinya selesai Di sini untuk sinyalnya on ya Perhatikan ada garis indikator sinyal di pojok kiri atas layar iPhone-nya Dan iPhone pun terkunci iCloud-nya seperti ini Kita ulangi masuk ke DFU mode Tekan tombol power dan tombol home sampai iPhone ini mati Tahan dulu 3 sampai dengan 5 detik Lepaskan tombol power-nya Tetap tekan tombol home Jika gagal kita ulangi lagi Tekan tombol power dan tombol home Kalau iPhone sudah mati lepaskan tombol power-nya Tunggu sampai 5 detik dulu Tahan tombol home Kemudian kita tunggu sampai iPhone ini Terbaca sebagai DFU mode oleh aplikasi Triutool Dan kita letakkan iPhone-nya Oke sekarang kita kembali ke unlock tool lagi Masih di menu Apple, menu RAM disk Kita pilih lagi menu PWN-DFU Kemudian kita pilih lagi menu Gaster Dan kita tunggu sampai proses power-DFU-nya selesai Kalau sudah selesai nanti kita ulangi lagi untuk melakukan boot RAM disk Masih menggunakan file Gaster RAM disk untuk iOS 12.sekian Sekarang kita lakukan lagi memilih file Gaster Kemudian kita pilih lagi menu boot RAM disk Kita tunggu sebentar sampai proses boot RAM disk-nya selesai Kemudian jika tadi kita melakukan backup passcode Maka sekarang kita akan merestore-nya Dengan memilih menu restore backup plus disable OTA slash erase Untuk proses restore backup-nya ini kemungkinan cepat ya Tidak membutuhkan waktu yang lama Setelah proses restore backup-nya selesai iPhone akan restart Kemudian melakukan proses loading yang tidak terlalu lama Kita tunggu sebentar sampai loading di logo Apple-nya ini selesai Kemudian iPhone akan langsung masuk ke tampilan menu Atau tampilan kunci layar Untuk mengaktifkannya tinggal kita tekan tombol home saja Kita tunggu sebentar dan ini dia Sudah masuk ke tampilan kunci layar iPhone sudah berhasil kita bypass Kita tekan tombol home untuk masuk ke tampilan menu Dan kita lepaskan kabel datanya sekarang Ini adalah iPhone 6 dengan versi iOS yang paling baru Yaitu iOS 12.5.6 Eh sorry, ini bukan iOS versi terakhir ya untuk iPhone 6 ya Kayaknya masih ada iOS 12.5.7 Bagi teman-teman yang ingin update iOS bisa menggunakan aplikasi Triutool Dengan memilih opsi retain user data Atau jika masih menyimpan file backup-nya di flash normal tidak apa-apa Setelah nanti iPhone terkunci iCloud-nya bisa direstore backup lagi menggunakan aplikasi unlock tool Kita tunggu sebentar, tadi tampaknya sinyal muncul Kok sekarang menjadi tidak muncul Harusnya sinyal muncul ya Metode seperti ini tidak akan mengganggu sinyal Jika email-nya tidak terblokir peraturan pemerintah Di sini untuk kartunya terbaca harusnya sinyalnya muncul Teman-teman bisa melakukan reset jaringan dulu ya Apabila sinyalnya tidak muncul Kita tunggu sebentar Untuk Wi-Fi normal Untuk iCloud-nya juga bisa kita login-kan lagi Tapi untuk membuat iCloud baru Jika jatah gratisnya sudah habis Maka tidak bisa Teman-teman menggunakan iPhone lain Atau menggunakan komputer Untuk membuat ID iCloud baru Di sini kita coba ulangi mode pesawat Tetap tidak bisa Belum muncul sinyalnya Memang juga karena faktor lokasi di tempatku ya Jangan heran ya Walaupun di Jawa Tetap ada lokasi blank spot juga ini Masih susah sinyal di sini Mau pakai kartu apapun tetap susah ini XL, Telkomsel tetap susah Harus keluar ruangan dulu Baru kita bisa dapat sinyal Ini kartunya Telkomsel Harusnya walaupun satu garis Dia muncul sinyalnya Langkah yang bisa kita ambil Jika sinyal belum muncul Kita bisa mengatur ulang pengaturan jaringannya Kita coba melalui menu pengaturan aja Nanti untuk mengatur ulang jaringan Jadi asalkan image-nya tidak terblokir Harusnya sinyalnya aman Karena metode ini tidak mengganggu bagian sinyal Atau mungkin kita coba untuk keluar aja ya Intinya metode ini bisa sempurna iPhone terbypass kunci layar dan juga iCloud-nya Tanpa mempengaruhi fitur sinyal Untuk wifi aman Seluler ini aman ya Menu seluler bisa kita buka Harusnya sinyal muncul Karena beberapa tutorial yang sudah kita buat Hasilnya juga sinyal muncul Mungkin karena memang iPhone-nya ini bermasalah Jika sinyal tidak muncul Silahkan di cek hardware atau email-nya yang terblokir Oke terima kasih sudah menonton video ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Dari channel Magelang Viser Ingat tetap jaga harga servisan Wassalamualaikum Dan tentu saja Mantap jiwa Jadi Nota Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya